Ketika Anda ingin berinovasi Di sini, kalau di sini, di kanan tangan kiri saya nih Tangan kiri ini adalah barang lama, produk-produk lama Yang sudah existing ada di pasar Dan yang sebelah kanan ini barang benar-benar baru yang sangat inovatif Konsumen nggak suka nih langsung ke inovatif yang benar-benar baru Kenapa? Ada trap, ada jembatan nih Ada hal yang kosong tengah-tengah sini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya, Dodi Zulkifli di channel saya ya Kali ini, saya akan ngebahas tentang yang namanya innovation trap Atau jebakan inovasi Apa itu jebakan inovasi? Jebakan inovasi itu begini Kenapa barang yang kadang-kadang sangat inovatif, keren banget, itu malah nggak laku Contoh nih, misal contoh Ada sebuah alat transportasi yang cukup keren Namanya Segway Nanti anda coba cari sersing di Google dulu apa itu Segway Bahkan penemunya Segway ini sempat di mentoring secara langsung oleh Steve Job Karena Steve Job sangat terinspirasi oleh karya inovatif dari Segway itu Tapi apa yang terjadi? Segway nggak laku, saudara-saudara Nah, hari ini saya akan ngebahas tentang yang namanya innovation trap Apa itu innovation trap? Jebakan inovasi Kenapa banyak produk yang keren nggak laku? Oke Saya terinspirasi video, saya menceritakan konten ini Saya terinspirasi dengan sebuah tayangan yang cukup keren di Netflix Ada sebuah film dokumenter di Netflix itu judulnya Creative Brain Brain ya, brain, otak, bukan brain Brain, kreatif, otak kreatif Apa konten itu? Konten itu ceritanya gini lah Secara garis besar ya, secara sederhana Bahwa di dalam tubuh ini ada sebuah organ yang namanya otak Dan otak ini beratnya sekian on saja lah, kecil Tetapi otak ini sangat boros energi Setiap 20% Maaf, setiap kita makan sesuatu 20% energi diambil oleh otak Itu saking borosnya otak Walaupun dia organ yang sangat kecil Tapi 20% dari konsumsi Karboidrat, protein, glukosa, gula, dan lain-lain Semuanya itu 20% Ini aku ambil dulu kata otak itu Dia sehingga boros nih Boros energi Boros bahan bakar Bahan bakarnya banyak banget nih otak ini Nah, otak punya sebuah mekanisme Sebuah cara kerja Untuk mengefisienkan supaya dia nggak boros Apa itu cara-caranya Yang dinamakan automatisasi Atau semuanya dibuat serba otomatis Alias dalam bahasa sehari-hari Itu yang sering kita sebut dengan kebiasaan Nah, otak sangat suka terhadap Pikiran sangat suka terhadap hal-hal yang sudah membuat kita terbiasa Nggak suka mikir hal-hal yang baru Contohnya, Anda saja yang pasti nggak suka Ngerubah habit Anda yang sudah selama ini terjadi Contoh nih, contoh nih Contoh paling gampang ya Contoh paling gampang Suatu ketika Anda di jalan Kayak saya yang lagi di jalan Kemudian, aduh saya haus Anda kemana? Minimarket Sebut aja minimarketnya Misalnya Indomart atau Alfamart di antara dua itu Mingir lah Mingir, kita Indomart, Alfamart Kemudian kita Saya mau minum air mineral Dalam mata tertutup saya tanya Dalam mata tertutup Anda bisa nggak menemukan rak itu ada di mana? Chillernya Atau lorong dari air mineral Bisa kan? Bener kan? Bisa kan? Kenapa? Lurus Gitu masuk Belok kiri Udah ketemu chiller Dan itu layout di semua minimarket Begitu Kenapa? Kenapa kok kita nggak mau ke toko kelontong? Karena kita udah nyaman di Indomart sama Alfamart Misalnya ada minimarket lain Yang layoutnya berbeda Otak pasti tidak akan nyaman Karena apa? Dia boros energi Dia butuh penyesuaian Otak ini butuh penyesuaian Saya nggak nyaman nih Karena butuh penyesuaian baru Akan boros energi Makanya kenapa minimarket banyak yang gagal? Itu salah satunya Tapi saya hari ini nggak ngebahas itu Kita kembali lagi Innovation Trap Nah sehingga ketika Anda ingin berinovasi Di sini Kalau di sini Di kanan tangan kiri saya nih Tangan kiri ini Tangan kiri ini adalah Barang lama Produk-produk lama Yang sudah existing ada di pasar Dan yang sebelah kanan ini Barang benar-benar baru Yang sangat inovatif Konsumen nggak suka nih Langsung ke inovatif Yang benar-benar baru Kenapa? Ada trap Ada jembatan nih Ada hal yang kosong Tengah-tengah sini Dan konsumen butuh Misalnya segway tadi Yang saya sampelkan Transportasinya baru Benar-benar baru Dan konsumen harus Saya perlu belajar baru Gimana cara ngecasnya Gimana cara pakainya Banyak hal yang baru Mesti dipelajari oleh konsumen Sehingga konsumen Tidak mau repot Bukan konsumen Tidak mau repot Karena mekanisme Cara kerja otaknya Begitu Otak manusia Semua otak manusia Tidak suka hal yang baru Makanya Kalau mau buat Supaya tidak ada Jadi innovation trap Cluenya begini Jangan ciptakan Yang benar-benar baru Yang disini ya Benar-benar baru Atau Anda juga tidak bisa Ngebuat Yang sama persis Dengan yang ada di pasar Jadi Anda harus Ngebuat tengah-tengahnya Harus bisa menjaga Nah itu seninya Gimana caranya Supaya otak masih Kepikiran manusia Bersih bisa terima Tidak bosen dengan yang lama Tapi tidak 100% Baru banget Ini tantangannya Dan untuk itulah Kita perlu namanya Riset Validasi ke pasar Sebelum di launching Karena hal itu Begitu ya teman-teman Semuanya Itulah tentang Innovation Trap Oke Cukup begitu dulu Sementara untuk hari ini Jangan lupa Like Share Comment Teman-teman semuanya Semoga Channel ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Jadi kata kuncinya Ketika Anda ingin Menginovasi Perinovasi Kuncinya Cluenya adalah Jangan 100% Baru banget Juga jangan 100% Sama banget Jadi harus berada Di antara Keduanya Harus berada Di tengah-tengah Demikian dari saya Sampai ketemu Di program Sampai ketemu lagi Dengan saya Dodi Zulkifli Di konten-konten lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh